Oke, pada video kali ini kita akan membahas cara rumus tambah kurang kali pagi di Excel atau disebut juga dengan operator matematika pada Excel Tonton video ini sampai selesai Halo, saya Apri Selamat datang di video saya Apabila video ini bermanfaat, silakan like dan share Halo teman-teman Yang pemula dalam Excel Kita belajar dulu rumus-rumus Excel dasar yaitu operator matematika Jadi di dalam Excel kita bisa menggunakan operator matematika dasar seperti tambah kurang kali untuk bagi kita buat tanda lagi seperti ini kemudian persen dan pangkat Ini adalah lambang operator yang akan kita pakai dan ini adalah artinya Kemudian ada juga dengan sama dengan besar, kecil, besar sama dengan dan kecil dan besar dengan lalu tidak sama dengan Kita buat saja contoh seperti ini Kita buat sini sebuah nomor nomor, kemudian di sini tinggi dan di sini barat Oke Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Tertinggi kita buat saja angka acak Kita buat dengan angka acak angka 20-30 Ini kita copy saja Kita ambil yang pasti spesial saja Oke, di sini sudah ada angka acak Lalu untuk operatornya kita copy saja Kita pasti spesial juga Ambil yang transporter Nah seperti ini Untuk membuat borderline nya Cukup kita tekan kontrol 1 Lalu ambil borderline di sini Di format selnya ada border Lalu kita ambil yang outline dan insertnya Ini ya Misalnya kita tebalkan di home Dan kita kasih bahan Untuk melakukan penambahan tinggi badan dan berbadan Terlebih dahulu kita buat sama dengan di depan sebuah rumus Lalu kita klik pada B12 Ketik salah tambah Sesuatu yang ini Ambil pada C12 Klik pada C12 nya Lalu kita enterkan Angka asalnya 55 Karena 26 tambah 29 Ini rumus ini Tidak perlu kita ketik satu-satu Bisa kita tarik Ke bawah Atau kita menambahkan fill Untuk fill Tunggu sampai Ada Tanda tambah Seperti ini teman-teman ya Kita tarik bawah Oke Sementara seperti ini Untuk pengurangan seperti itu juga Kita tarik sama dengan Kemudian tinggi badan Dikurang Dengan berat-berat Asalnya akan menunjukkan minus 3 Karena disini 26 dikurang 29 Kita tarik ke bawah Nah hasil akan seperti ini Untuk kalian seperti itu juga ya Teman-teman Ambil ini Lalu kita ambil KD Kita tarik setting bawah Kita enter dulu Kita tarik ke bawah Seperti juga Kita bagi Seperti ini Nah Asal pembagian Kalau teman-teman Hanya ingin mengambil Ada 2 angka Angka yang akan koma Kita ambil Kontrol 1 Lalu kita ambil Number Kita ambil Numbernya Lalu disini ada Dismal face Kita Buat Jadi 2 Oke kan Jadi 2 angka di bawah Koma Kemudian Bilangan persentasinya Kita buat Sementara yang lupa Kemudian Untuk B12 Dibagi dengan C12 Kita tarik saja Kita tarik ke bawah Nah untuk presentasi Seperti itu juga Kita tarik ke bawah Satu Disini ada presentasi Bisa kita naikkan Menjadi 2 angka Lalu akan koma Kita pakaikan Misalnya akan seperti ini Untuk bilangan terpangkat Bisa sama dengan Kemudian 26 Pangkat Seperti ini ya Kalau kita menggunakan Pangkat 29 Itu hasilnya Sangat banyak sekali Biasanya Nah Sangat banyak seperti ini Itu Baru penarik kita Tapi berapa Karena angkanya Terlalu banyak Maka Excel akan menampilkan Logosikat seperti ini Kita coba Mengambil dengan general Nah hasilnya akan panjang Sangat panjang Seperti ini ya Terlalu panjang Itu kita ambil yang pangkat Sederhana saja Tempat menjadi Angkat 2 saja Kedua Lalu kita tarik ke bawah Oke Ini untuk sesuatu saja Bagaimana dengan Operator ini ya Untuk operator ini Seperti biasa Kita copy Paste spesial Lalu value Kita ingin Eh, convert Kita ingin mengambil Sebelah Kita dulu Kita bisa ditebalkan Dengan menggunakan Control B pada keyboard Kemudian Jangan lupa Ambil untuk waknai Ambil home Ambil Fill colornya Oke Ini kita hapus Apabila kita buat Sama dengan Lalu Untuk Kolom tinggi badan Apakah sama dengan Dengan berbadan Kita lihat hasilnya Akan menghasilkan Fals Karena tidak sama Oke Kita ambil contoh Satu saja Kita buat Sama sini ya Akas Apabila hasilnya Sama Kita lihat Di sini Apakah Untuk tinggi badan Lebih besar Berbeda badan Bisa gunakan Operator Lebih besar Nah Bilangan Yang lebih besar Akan masukkan True Begitu juga Dengan Operator Lebih kecil Nah Operator ini juga Besar Atau sama dengan Lalu Ini Kecil Atau sama dengan Dan ini Tidak sama dengan Ah Kita Untuk mengambil B12 Tidak besar Sama dengan C12 Tidak benar Nah Hasilnya akan Menghasilkan True True False Di sini ada 21 Hasilnya False Karena 21 dan 21 itu Hasilnya sama Itu untuk Operator Matematika Dasa Kemudian Ada juga Kita bisa Menggabungkan Text Sebuah Text Misalnya Teman-teman Menggabungkan 26 ini Menjadi Tinggi Kita lihat Kita copy Pasti saja Copy Lo pastikan Disini Kita Buat Disini Tinggi Text Tinggi Nah Sama dengan Lo ambil G4 Kita buat Tanda Penghubung N Seperti ini Lalu kita Buat Tanda Kutip 2 Setiap Text Harus Digunakan Tanda Kutip 2 Lalu Buat Tinggi Lalu Ditutup Dengan Tanda Kutip Luar Kita Enterkan Akasnya Adalah 26 Tinggi Kita Tarik Kita Fill Maka 30 Tinggi Tersetap Bisa Juga Kita Rubah Ini Menjadi Berat Seperti ini Demikian Untuk Video Kali Ini Apabila Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Hai Klik Tombol Subscribe Dan Aktifkan Loncong Notifikasinya Agar Dapat Tutorial Microsoft Excel Setiap Hari Senin Dan Kamis Dan Klik Video Lainnya Untuk Melanjutkan Pembelajaran Tan Tau 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 Terima kasih.